Proses seleksi paski beraka dilaksanakan Badan Kesbangpol Sulawesi Tenggara, kini menetapkan dua peserta yang akan mewakili ke tingkat nasional. Namun dari hasil seleksi itu mendapat protes oleh salah satu peserta yakni Doni Anansa, pelajar dari Kabupaten Konawe. Meski telah dinyatakan lolos pada bulan Mei, namun dirinya diganti oleh calon peserta lain yakni Wiradinata Setia Persada, pelajar dari Bau-Bau. Orang tua Doni menganggap anaknya diganti karena Wiradinata Setia Persada adalah keluarga dari Gubernur Sultra Ali Bazi. Pengumumannya kemarin dikumpulkan di ruangan semuanya, saya tidak tahu itu saya dengar inti apa, yang penting yang disebut nama 6 pertam itu saya, Donia Mansa. Terus untuk nasional, dan juga cadangan. Saya menuju ke depan, dan sudah terputakkan juga di situ. Ya, Pak. Saya ini mau ke Jakarta, saya berusaha ke situ, saya mau ke Jakarta. Ya, setelah itu? Setelah itu, pas berhari-hari tes, dari tes kesehatan, terus habis itu tes-tes, bukan tes sih, tapi pembekalan. Saya dari pembekalan itu, saya pulang kembali ke rumah, terus mendengar berita. Bukan saya lagi yang berangkat, tapi Wira yang berangkat. Kalau dari panitia dikasih penjelasan, kenapa tidak berangkat? Dari panitia belum dikasih penjelasan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Badan Kesbang Pol Sultra membantah, yang menggantikan Doni merupakan keluarga dari Gubernur Sultra Ali Bazi. Doni Anansa dinyatakan tidak lolos, karena nilai seleksinya tidak memenuhi syarat. Ya, ini tidak usah kita pertentangkan. Ini saya kira ini kerja-kerja pansel dan kerja-kerja panitia sangat profesional juga. Ya, kita giring-giring, giring-giring opini. Ya, tentunya kita semua harus melakukan persatuan dan kesatuan bangsa. Penjelasannya ini fakta bahwa tes itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Dunia akhirat. Tidak ada hukumannya. Beliau ini tidak ada hukumannya dengan Gubernur. Makanya secara kebetulan dari bobol. Jadi jangan lagi kita berasumsi. Ini kita kadang-kadang kan berasumsi, kan? Jangan. Saya jamin itu. Ya, Pak Gubernur saya kira juga beliau kan orang hukum, orang yang paham aturan. Jadi jangan kita kait-kaitkan. Hanya kita jadi apa? Jangan persoalan ini kita provokasi-provokasi, jadi berhadapan-hadapan tidak bagus. Kita perlu menjaga daerah ini supaya ada stabilitas. Karena tidak lolos di tingkat nasional, Doni Anansa akan menjadi paski beraka di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara. Penukutan melaporkan dari Kendari.